Intro Hai guys, kembali lagi di channel A2 Info Kali ini saya akan membawakan berita tentang Feral Bramasta Ada apakah dengan Feral? Mari kita simak beritanya berikut ini Feral Bramasta bakal cilok pada Rantimaria di Pangeran Untuk putri seperti ke Natasha Wilona Ternyata, Feral dan Rantim memerankan karakter Pangeran dan Putri Di sinetron Putri untuk Pangeran Sinetron ini dijadwalkan tayang mulai Senin, tanggal 15 Juni 2020 di RCTI Nah, guna mempromosikan sinetron ini, Rantim memostingnya Namun, postingan ini malah memunculkan tudingan miring sebagian netizen Hal ini lantaran banyak yang memberi peringatan kepada Putri Fena Melinda ini Agar tak lagi terlibat cilok dengan sang lawan main yakni Rantimaria Belum surut kehebohan fans di lapaknya Feral kembali mengundang perhatian lewat komentar yang ditinggalkannya di postingan Rantimaria Kali ini, Rantimaria nampak mengunggah foto romantis dengan Feral seraya mempromosikan sinetron mereka berdua ini Dalam foto itu, Rantimaria dan Feral berdana layaknya seorang Pangeran dan Putri Kerajaan Menanggapi foto manis mereka ini, Feral pun menuliskan sapaan dan memberi panggilan manis kepada Rantimaria Hai Putri, tulis ikatnya Warga net pun kembali heboh melihat komentar yang ditinggalkan oleh Feral kepada Rantimaria Banyak yang menyindir Feral akan cilok lagi Namun, tak sedikit yang lantas membelanya Abra basta Feral Abis itu cilok, cetus akun Pramita Bentar, ujung-ujungnya cilok Hahaha Tiap lain cilok bersama cewek cakep cilok bulu lho tong Hahaha Timbal at Abaha Semoga sukses ya kak Biar cepat-cepat halalin kak Febi Tahun at Alia Jadi orang itu gak usah suka seuzen sama orang Bela seorang netizen at Dayana Nah, Feral juga memosting foto itu Di foto yang dibagikan terlihat Feral tampil gagah dengan tuk sedo serta bagian dalam yang serasi dengan pakaian Rantim Sedangkan Rantim terlihat anggun mengenakan dress berwarna mustad bak prinses Disney Diketahui sinetron baru putri untuk pangeran Akhirnya tayang mulai hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 di RCTI Sinetron untuk pangeran Yang tadinya berjudul Tiba-tiba Sayang Ini akan menemani pemirsa mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setiap harinya Sejumlah pemain pun sudah mempromosikan dan mengumumkan jadwal tayang sinetron putri untuk pangeran Yang bergenre romantis ini Sebelum menyaksikan tayangan perdana pada hari Senin mendatang Itips pulir singkatnya berikut ini Dalam cerita putri untuk pangeran Diketahui jika pangeran dan putri adalah dua bahasiswa yang menempuh pendidikan di kampus yang sama Pangeran merupakan pemuda tempat, kaya, terkenal, serta diidolakan di kampusnya Tak hanya itu Pangeran juga digambarkan sebagai pemuda yang punya penampilan seperti cowok Korea Sayangnya, apa yang dimiliki pangeran kontras dengan sikapnya yang dingin dan terlihat sombong dan jahat Berbeda dengan Rizky, sahabat pangeran yang dikenal baik hati Tetapi sebenarnya dalam diri pangeran juga memiliki sisi baik dan penyayang Persahabatan pangeran dan Rizky tampaknya harus diuji ketika keduanya terlibat asmara dengan gadis sederhana yang bernama putri Berbulah pada suatu hari, pangeran kesal kepada putri karena dianggap telah merusak reputasinya Pangeran bahkan tak segan mendatangi putri ke kelas kuliahnya guna memberikan gadis itu pelajaran Siapa sangka, dalam cerita putri untuk pangeran ini Nyatanya, sosok putri sendiri ternyata memiliki kemampuan membaca pikiran orang lain Berawal dari benci, seiring berjalannya waktu akhirnya pangeran dan putri pun menjalin di kisah cinta yang romantis